Hari ini kita akan chill dan santai di sungai Saya menemukan sungai yang sangat sejuk sekali yang ada di Bali Setiap hari kita membuat konten dan hari ini kita akan chill sejenak Saya akan mengajak Mr. Bandit dan juga Weda untuk bersantai di sungai ini Kita sudah ada di salah satu titik ya Kita mau jalan, trekking ke bawah Kita akan cari sungainya Sungai yang viral katanya ini dia Bendung Aya Ini warga-warga juga sudah mulai beraktifitas Kalian lihat pemandangan guys Di belakang ada perbukitan Ini ada sungai arus kerasnya yang ada banyak batu-batunya Kita mau cari sungai yang arus tenang Jadi di sini ada banyak sungai Guys ini lumayan ekstrim perjalanannya guys Kita harus turun ya tangga curam ini Ini masih pagi banget Kita kemarin belum tidur ya Weda Belum Karena kemarin kita ngonten sampai malam Tengah malam pagi kita lanjut lagi nih Tidurnya di mobil kita Sampai Ini dia lagi Masa di sini kita? Ini tadi saya bilang Harus tenang kita akan berenang di sini Tapi bukan di sini Ini terlalu dangkal ini Masih terlalu dangkal? Iya Oh yang lebih dalam lagi? Iya Itu? Oh itu gak bisa Bahaya di sana Kok bahaya? Terlalu dalam Di sini terlalu dangkal Di situ terlalu dalam Itu terlalu dalam Hari ini jadi bolang ya Bolang si bolang Aku punya pertanyaan Weda Kenapa kalau bedungan itu pasti dicat biru? Karena dia buat mengaliri air Ambil Ini dia Ini untuk anak-anak pak Oh ini anak-anak Kurang besar Di sini memang ternyata ada banyak warga yang menyewakan Ban-ban seperti ini guys Jadi kalau kalian nanti lihat Dari situ udah mulai tuh Satu, dua, tiga Di belakang ada belasan ternyata Warga yang memang cari nafkah Mereka menyewakan ban-ban seperti ini Hawanya dingin sekali di sini Ini airnya dingin pak Nah ini mau bikin lagi nih Di sini nih Kamu buka warung aja di situ Kenapa warganya gak ada ya Berarti orang main ke sini siang atau sore mungkin wet Guys, kita udah nyampe guys Ini yang aku bilang tadi Ini sungainya harusnya tenang Dan dia tuh gak terlalu dalam Jadi aman ya Kalau kalian mau main ke sini Bawa keluarga, bawa adek-adek Anak-anak bisa juga Ini adalah belahan sungai dari yang tadi ya Dan ini tuh panjang banget Panjangnya 4 km Jadi kalau kita kan bawa ban kan Sampai sana PR Ulangnya jalan kaki Tempat challenge yang pertama nih Nanti kita duduk Kita akan duduk di atas itu Kita pukul-pukul Pukul ban-ban Jangan-jangan bahaya Nanti yang kalah jatuh ke bawah Sini guys, kita lihat ikan Ikan koi Guys, ini enak banget guys Bapaknya pelihara koi Airnya langsung dari alam tuh Keren guys ya Bikin kolam koi di alam Enak nih Air gratis deh bandit Kita udah nyampe di tempat yang terbuka guys ya Di sini lah Sungai yang viral itu temen-temen Banyak banget Kalian ketik aja Sungai Jatiluwe Akan muncul ini dia Spot salah satunya Kita nyemplung di sini Pesan pelampung dulu pak Halo Pesan tiga Pesan tiga Kok dia bilang gini Suatu ayam atau suatu banjarmasin Tolong Salah Pelampung mah gak usah pesan Itu di belakangmu udah ada tuh Nanti kalau kita selesai Orangnya dateng kita bayar Langsung ambil aja ya Langsung ambil aja Kalian like videonya Kalau kalian mau lihat Kita lebih sering lagi pergi ke alam guys Ini Luki gak ikut nih Padahal Luki yang paling ahli bermain air Guys, aku mau coba ya guys Pertama kali Liat tuh guys Dasar dari sungainya keliatan Dingin Dingin Maaf-maaf kameramen Ternyata airnya dingin Banget Coba pak Turun Turun Beku Coba disana tuh Tess Udah tau testimoninya gak bagus Kedinginan ngapain kita coba Kalian kalau dateng kesini Bawa water heater guys Mana bannya bandit Ambil ban bandit Basah pantatku nih bandit Airnya kedal kalan nih Guys gak bisa jalan Mending kamu dorong aku Ini bisa kalau disana Disana agak dalem dia Serius Guys disini airnya ada angkal banget guys Aku coba geser dulu ya Langsung duduk pak Disini Aku dorong Bisa guys Bisa disana dalem dia Asik Kan dalem Ini santai chill banget Wet 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 ada apa ini tadi Wet Mana Sumpah sini tolong Tadi aku lihat ada kuning-kuning Nongol Bahaya itu pak Kita harus pergi Kayak ular kecil gitu loh Wah ternyata daun kering Bandit bandit Sini Datang kesini kita chill Bareng-bareng guys Saya jongkok bisa pak Ini bisa jongkok pak Kita tes ini dulu ya bandit ya Tes ombak ya Oke Guys kita mau tes ombak dulu Kita jalan kira-kira ya Seratus meter dulu lah Oke Jadi ini tempatnya itu panjang banget Aku tadi udah bilang Sampai empat kilo lebih Cuman kalau menurut ibu yang ada tadi Di warung itu Bilangnya Supaya aman tuh mainnya Satu kilo aja Nah kita tes seratus meter dulu bandit Kok saya malah jalan dulu Nggak apa-apa Ini beneran kolam arus alami ya bandit ya Biasanya kita main begini di water bomb Muter-muter dia Nggak apa-apa bagus itu By the way ini sebenarnya Bukan pengalaman pertama kali kita ke sungai Kita sudah pernah beberapa kali ke sungai Kalau teman-teman mau lihat videonya ada Disini Disitu Ada banyak Perusi pak Perusi Saya nggak mau jalan lurus loh Nah disini murah meriah guys ya Kita bayar sewa ban aja Cuman 10 ribu rupiah Tuh bandit guys Asik banget kalian Chill 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 Woh Bagus banget Wuhu Kenapa kamu nikah kayak mau lahirannya Ya kita udah mulai masuk ke yang lebih terbuka lagi alamnya nih Guys aku berpegangan guys Aku kesalian berpegangan Ini lebih enak bukan membandingkan ya Tapi menurutku Ini lebih asik daripada yang terakhir saya sama Luki itu Dimana ya Yang saya berdua sama Luki itu Oh kamu belum tau di depan juga ada lay downnya Kaca mata saya rusak satu disitu Aku-aku puter Puterin aku Puterin aku Kamu mundurin ini namanya Kita mau eksperimen puter-puter bandit Puter apa panggil? Oke satu dua Tidak Terus pak Terus 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 Tidak bisa kenceng Tidak bisa Tidak bisa jalan sekarang Tapi ini karena dangkal tanah-tanahnya ikut naik gitu loh men Iya karena dangkal dia Kalau kita lagi main Langsung dia jadi hitam gitu Wow Disini adalah sumber vitamin D Betul Supaya teman-teman punya asupan gisi untuk kalsium Ini memang dibuat pelan begini bandit Namanya juga chill Oh iya ya Kalau mau kenceng arung jeram namanya Ini chill untuk enjoy-enjoy manian Yang penting jangan sampai ada yang kuning mengambang Buat kalian jangan lupa membeli baju YDST.id Baju YDST Bisa cek langsung di Instagram YDST.id Gimana guys? Kalian udah mulai tertarik belum guys? Kalau sudah buruan susul kita kesini guys Pokoknya kalian udah tau lokasinya ada di Jatiluwe Sekarang aku punya tantangan buat kalian Apa? Kita naik bannya tengkurap Oke Berani? Ayo Digin sekali dadaku Guys, liat guys Aku sekarang tengkurap guys Dan kita memimpin situasi balapan kita paling depan guys Bandit Yang mau bikin masuk angin tuh gini Membuat masuk angin katanya bandit guys Kapan lagi guys? Aku gak pernah kayak begini guys Sumpah dari kecil gak pernah mainan kali-kali begini Ini gak ada kontrolnya ini ya Gak bisa belok kanan, belok kiri Gak bisa Bandit ketinggalan dia Enak juga guys Ini namanya tubing ya Turu ini nama-nama Turu Ah Ah Wet Tarik aku di lutut gue Sumpah Ada yang menyerang Ternyata daun lagi Wet Sumpah Duh Kerap pak Kerap tadi pak Coba gini bandit Coba Orang punggung yang sakit pak Oh iya punggung Aku udah belajar sama master leong Nah ini dia udah ketemu nih Ini tulang rusuk L12 ya disini L12 Tahan ke belakang Oke Sudah tiga Coba kalau satu orang pakai dua ban gimana bandit Nah eksperimen menggunakan dua ban Disini langsung naik bandit di tengah-tengah Oke Kurang Sudah Seimbang Wah Seimbang saya pegangin Wah Gimana kalau naik bannya vertikal Gimana caranya pak Gak bisa Didudukin Oke guys kita tahan Bandit akan masuk Udah bandit Udah pak Udah Berhasil kan Berhasil 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 pak Dorong Lepang suet Malah gini dia Wah malah gini enak pak Gimana bandit Enak tapi gak mau jalan dia WD juga mau ikut naik Wah tenggelam gitu pak Bisa Berdiri nih di kakiku Aman aman Di kakiku Pegangan yang kuat bandit Wah 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 Jalanin Bayang Bayang bandit Gak bisa Kurang ada yang dorong aja nih Wah 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 Sumpah enak banget ini kalau udah selesai kita nanti Nongkrong-nongkrong di pinggir itu bawa jajan ya bandit ya Jajanan ngopi kak paling enak Paling enak ngopi Ini lawan kura-kura kayaknya menang kura-kura Enggak lah WOOOOOO Bandit gak kuat katanya guys Eh bentar bentar bandit Iya Aduh Udah Aduh tolong tolong Selamatkan bandit Tolong banyak pak Bandit ketekan Bandit ketekan dan bandit ketulangnya Aduh Aku sudah siap Akhirnya keruh sekali ya Tiba-tiba jadi coklat guys Ini lumayan jauh menuju gua ya Aku punya eksperimen lagi nih Apa Sekarang satu ban rame-rame Yang gelem guys Ini bisa nih Harus bareng-bareng nih naiknya nih Kurang-barang Kurang di depan kurang-kurang Aku Berhubung ini tracknya masih lumayan jauh guys Kita mau coba buat perlombaan cepet-cepetan sampai di tikungan itu ya Satu 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 Dua Pelampung sendiri guys Nah ini Yang biasanya kita bawa ke vila Kita lihat ya Apakah menggunakan pelampung seperti ini juga Bisa berjalan di sungai arus ini Sudah jadi bandit Cabut langsung pasang Tutup karetnya Ada lagi satu? Coba ini dulu tes Bisa gak? Guys kita lihat guys The moment of truth apakah bisa? Wah Bisa pak Bagus Dadah bandit Wah bocor pak Berarti kena batu atau kena duri dia Coba mainin aja gak apa-apa sampai kempes Kayaknya enak banget ya dia ya Chill gitu Chill Ini kalau pakai Yang ini bisa enjoy bisa duduk Bahkan bisa baring Bisa baring Tidur-tidur bandit tidur Waaaaa Cakep Tidur nih bandit guys Lama-lama ketiduran nanti Lihat-lihat enak banget ya Enjoy Dadah pak Dadah Tinggalin aja saya Tiduran aja tiduran Udah bandit lurus lagi Guys kamu pulang guys ya Kita tinggal bandit disitu Kalian komen di bawah kita ke sungai mana lagi